Ruth mendapat belas kasihan dari Boas Ruth 2 ayat 1-3, ayat 8, ayat 10-12 Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya seorang yang kaya raya dari kaum Elimele namanya Boas maka Ruth, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimele sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth dengarlah dahulu anakku tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan lalu, sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung Terima kasih telah menonton!